Di tengah arus orang yang tak ada habisnya, tiga sosok berhenti di jalurnya. Dua dari mereka memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka saling menatap. Niat membunuh yang tak berbentuk muncul dari tubuh mereka dan mereka tampak seolah-olah akan memulai perkelahian kapan saja. Si Jinsuai memandang si King Markis si Xiao di depannya dan melihat bahwa si King Markis juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Sebelumnya, si Jinsuai pernah mendengar dari si Feng bahwa jika dia bertemu si Xiao di arena, dia pasti akan membunuhnya. Sekarang si Feng telah melihat mereka berdua, sepertinya mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Bagaimana pemuda ini menyinggung kekuatan-kekuatan top ini? Jenius sekali. Beberapa hari yang lalu, si Feng dikejar oleh dua orang kuat di kota Kekaisaran Kabut Langit. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia telah membunuh Tuan Muda Kedua dari Sekte Longhu, Wang Qi, dan telah menaruh dendam terhadap Sekte Longhu. Sekarang dia telah bertemu si King Markis si Xiao, jelas dia ingin membunuh si Feng. Sungguh orang yang gelisah. Di arena, aku pasti akan membunuhmu, si Xiao berkata dengan dingin kepada si Feng. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Si Feng berkata dengan dingin juga. Kemudian, keduanya bergerak dan berjalan di depan satu sama lain. Mereka berpapasan dan berjalan menuju kerumunan di depan mereka. Mengikuti arus kerumunan. Si Jinsui mengikuti si Feng dan berjalan bersama orang banyak. Pada saat itu, si Jinsui bertanya pada si Feng yang ada di sampingnya. Adik si, bagaimana kamu bisa menyinggung seorang jenius seperti si Xiao? Saya pikir dia sudah memutuskan untuk membunuhmu. Bahkan jika Anda tidak bertemu dengannya di arena, dengan kekuatannya di kota Kekaisaran Kabut Langit, Anda pasti bisa membunuhnya. Saya pikir akan sulit bagi Anda untuk meninggalkan Sky Mist Imperial City. Sulit bagiku untuk meninggalkan kota Kekaisaran Langit Kabut. Setelah mendengar kata-kata si Jinsui, si Feng berkata dengan dingin, itu dia. Dia akan dibunuh oleh Ben Xiao di arena selamanya. Aduh, terjadi lagi. Setelah mendengar kata-kata si Feng, si Jinsui meratap di dalam hatinya. Orang ini masih sama. Dia terlalu percaya diri, terlalu percaya diri, dan terlalu sombong. Bagaimanapun, dia sudah memasuki alam Marsial Sage. Mereka yang berada di bawah alam Marsial Sage semuanya adalah semut. Melihat si Feng di sampingnya, si Jinsui bergumam dalam hatinya, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Dengan karakter aroganmu, aku yakin kamu tidak akan mendengarkan nasihatku. Si Jinsui tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa si Feng tidak akan mendengarkannya. Dia terus mengikuti si Feng mengelilingi kota Kekaisaran yang ramai. Namun, setelah berjalan beberapa saat, si Jinsui melihat si Feng berhenti lagi. Di depannya, ada seorang pemuda lain dengan ekspresi dingin, menatapnya seolah sedang melihat musuh. Tepatnya, dia sedang melihat si Feng yang ada di sampingnya. Orang ini sangat berbakat dalam seni bela diri, dan dia bisa dianggap jenius dalam seni bela diri. Belum lama ini, Archana Craftsman Guild mengadakan kompetisi Archana Craftsman, dan orang ini mengalahkan banyak pengrajin misterius sendirian dan menjadi juara kompetisi tersebut. Dia bahkan dipuji sebagai seorang jenius sekali dalam seribu tahun oleh guild master dari Archana Craftsman Guild. Apakah dia benar-benar menaruh dendam pada orang jenius seperti itu? Si Jinsui tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat Yang Zong menatap si Feng dengan tatapan dingin dan mematikan. Mengapa anak muda ini memilih orang-orang ganas ini untuk memulai perselisihan? Batu, Feng. Yang Zong memandang si Feng dengan dingin dan menyebutkan nama itu lagi. Sejak dia bertemu orang ini, Yang Zong telah menyebutkan nama ini berkali-kali, dan ini adalah nada yang sama yang biasa dia ucapkan. Sampai jumpa di arena, ku harap kamu tidak mengecewakan Ben Sao dan tersingkir bahkan sebelum bertemu Ben Sao. Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh pada Yang Zong. Lalu, dia mulai berjalan lagi. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu jika waktunya tiba. Yang Zong tidak bergerak, dia menunggu sampai si Feng dekat dengannya sebelum dia mengucapkan kata-kata itu dengan dingin. Ben Sao akan menunggumu. Si Feng melirik Yang Zong dan menjawab. Kemudian, dia mengabaikan Yang Zong dan berjalan melewatinya menuju kerumunan. Wang Chong, Wang Zuo, Si Xiao, Yang Zong. Si Jin Suai mengikuti di sisi si Feng dan telah membuat inventarisasi musuh kuat yang akan dihadapi si Feng. Keempat nama ini, yang mana salah satunya bukanlah nama yang mengguncang seluruh kerajaan kabut langit. Menyinggung salah satu dari mereka bukanlah masalah besar, tapi iblis ini telah menyinggung empat dari mereka sekaligus. Hanya dengan empat musuh ini, jika masalah ini menyebar, pemuda ini akan mampu mengguncang seluruh kerajaan kabut langit. Dia bertanya-tanya apakah Wang Chong dan Wang Zuo tahu bahwa orang ini telah membunuh Wang Bei. Mereka berteman dan dia telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Jika bukan karena dia, kapal dagang itu mungkin tersedot ke dalam kekosongan gelap. Memikirkan tentang bagaimana si Feng menyelamatkan hidupnya dan musuh kuat yang dia buat, Si Jin Suai mulai mengkhawatirkan pemuda ini. Lupakan saja, apa gunanya memikirkan hal ini. Dia tidak mau mendengarkan saranku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah memperlakukannya dengan baik di kota kekaisaran kabut langit. Si Jin Suai bergumam lagi. Kemudian, Si Jin Suai mengangkat kepalanya sedikit dan mengamati sekelilingnya. Kemudian, pada sudut 45 derajat, sebuah bangunan baru, tinggi, dan megah mulai terlihat. Ada papan horizontal besar yang tergantung di atas gedung. Di papan horizontal ada tiga kata yang ditulis dengan kaligrafi flamboyan, Pavilion Cinta Surgawi. Pavilion Cinta Surgawi, sesuai dengan namanya, adalah tempat di mana bahkan para dewa pun enggan untuk meninggalkannya. Biaya di dalamnya tentu saja luar biasa mahal. Kemudian, Si Jin Suai menunjuk ke Pavilion Cinta Surgawi dan berkata kepada Si Feng, Adik Si, Pavilion Cinta Surgawi ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Oh, Pavilion Cinta Surgawi. Melihat Pavilion Cinta Ilahi, Si Feng sedikit mengernyit dan mengungkapkan ekspresi bingung. Hanya dengan melihat permukaan bangunan megah dan papan namanya, orang tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Melihat ekspresi bingung di wajahnya, Si Jin Suai menjelaskan sambil tersenyum, Kamu datang dari tempat lain, jadi tentu saja kamu tidak tahu tentang Pavilion Cinta Surgawi. Pavilion Cinta Surgawi terkenal di seluruh Kerajaan Kabut Langit. Orang-orang Kerajaan Kabut Langit menyebutnya sebagai tempat di mana bahkan para dewa pun tidak tega meninggalkannya setelah mencicipi makanan lesat di sini. Ini benar-benar kelesatan di muka bumi. Si Jin Suai tampak bernostalgia ketika dia menyebutkan Pavilion Cinta Surgawi. Mengingat statusnya di gedung pedagang seribu harta karun, dia mau tidak mau menelan ludahnya ketika berbicara tentang makanan lesat di Pavilion Cinta Surgawi. Sepertinya kelesatan Pavilion Cinta Surgawi memang luar biasa. Oh, setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Si Feng berkata, ayo pergi dan mencicipinya. Saya ingin melihat apakah makanan lesat di sini sebagus yang Anda katakan. Percayalah, kamu tidak akan kecewa begitu memasuki Pavilion Cinta Surgawi. Si Jin Suai berkata dengan percaya diri kepada Si Feng. Dia telah mencicipi makanan lesat di Pavilion Cinta Surgawi sebelumnya, jadi dia sangat yakin dengan makanan lesat di sini. Selain itu, selain makanan lesat yang terkenal di Pavilion Cinta Surgawi, keindahan di dalamnya juga merupakan yang terbaik di dunia. Kelesatan dan keindahan, pria manakah di dunia ini yang mampu menahan godaan seperti itu? Bahkan para dewa pun enggan pergi. 562 Kota Kekaisaran Kabut Surgawi, Pavilion Cinta Ilahi Si Jin Suai membawa Si Feng ke Aula Pavilion Cinta Ilahi yang megah dan luas. Sun Pearl seukuran kepalan tangan tertanam di langit-langit Aula. Itu memancarkan cahaya terang yang menerangi Aula megah. Si Jin Suai dan Si Feng memasuki Aula. Pada saat ini, seorang pelayan wanita cantik berjilbab merah muda keluar untuk menyambut mereka. Dia membungkuk pada Si Feng dan Si Jin Suai dan berkata dengan lembut, Selamat datang di Pavilion Cinta Ilahi, Tuan Muda. Melihat pelayan yang datang menyambutnya, Si Jin Suai menganggup puas. Pavilion Cinta Ilahi memang merupakan Pavilion Cinta Ilahi. Bahkan pelayan yang datang menyambutnya pun sangat cantik. Atur kamar pribadi kelas 1 untuk kami. Si Jin Suai berkata pada pelayannya. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, pelayan itu memperlihatkan ekspresi meminta maaf dan berkata, Maaf, Tuan Muda. Selama jangka waktu ini, terlalu banyak orang yang datang ke Kota Kekaisaran Kabut Langit. Pavilion Cinta Ilahi kami adalah sekarang sudah penuh. Tuan Muda, Anda mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Penuh. Setelah mendengar kata-kata pelayan itu, Si Jin Suai mengerutkan kening dan tampak kecewa. Dia berkata, Berapa lama kita harus menunggu? Ini. Ini sulit untuk dikatakan. Jawab pelayan itu dengan lembut. Lupakan. Ayo pergi. Saat ini, Si Feng berkata kepada Si Jin Suai. Dibandingkan dengan Si Jin Suai, Si Feng tidak terlalu tertarik untuk mencicipi hidangan lesat dari Pavilion Cinta Ilahi. Tunggu. Melihat Si Feng hendak pergi, Si Jin Suai buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Si Feng. Kemudian, dia menatap pelayan itu lagi dan berkata, Katakan pada manajermu untuk memberi kami kamar pribadi. Aku bersedia membayar tiga kali lipat harga Pavilion Cinta Ilahi. Tiga kali. Mendengar kata-kata Si Jin Suai, ekspresi pelayan itu sedikit berubah dan dia berseru kaget. Sebagai pelayan wanita di Pavilion Cinta Ilahi, dia tentu sadar akan harga yang selangit. Namun, orang ini sebenarnya telah membayar tiga kali lipat harganya. Namun kemudian, pelayan itu menggelengkan kepalanya ke arah Si Jin Suai dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda, Pavilion Cinta Ilahi kita mempunyai aturannya sendiri. Jika kita penuh, tamu lain harus menunggu beberapa saat. Oleh karena itu, Tuan Muda, jika Anda ingin membelanjakan uang di Pavilion Cinta Surgawi kami, Anda harus menunggu beberapa saat. Lima kali lipat harganya, Si Jin Suai meninggikan suaranya lagi, tampak seperti orang kaya baru. Lima. Lima kali ini, ketika dia mendengar Si Jin Suai menyebutkan harga lima kali lipat, ekspresi ragu-ragu muncul di wajah gadis itu. Kemudian, dia berkata kepada Si Jin Suai, Tuan Muda, mengapa Anda tidak menunggu di sini sebentar? Saya akan bertanya kepada manajernya. Si Jin Suai melambaikan tangannya pada gadis itu dan berkata, Pergi. Si Jin Suai mendengus dengan jijik ketika dia melihat sosok gadis itu yang pergi dan berkata kepada Si Feng, Adik Si, Tunggu dan lihat saja. Saya tidak percaya Pavilion Cinta Ilahi dapat menahan godaan batu purba. Aku, Si Jin Suai, tidak punya apa-apa selain kekayaan. Jika lima kali lipat harga tidak cukup, maka sepuluh kali lipat harganya. Huh, saya tidak percaya. Saat ini, Si Jin Suai sedang bersemangat ketika berbicara tentang kekayaan, seolah-olah dia adalah orang paling penting di dunia. Seolah-olah dia ingin menggunakan uang untuk menginjak-injak semua orang. Saat ini, selain Si Jin Suai dan Si Feng, ada banyak orang yang menunggu di aula. Kebanyakan dari mereka datang dari tempat lain karena reputasi Pavilion Cinta Ilahi. Ketika sudah penuh, mereka menunggu di aula. Dentang, 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 dentang. Tiba-tiba, suara sitar yang merdu bergema di Pavilion Cinta Ilahi. Banyak orang yang mendengar suara merdu sitar lambat laun menampakkan ekspresi mabuk. Mereka mabuk oleh suara sitar. Si Jin Suai dan Si Feng yang sedang menunggu juga mulai mendengarkan suara indah sitar. Setelah mendengarnya, Si Jin Suai hanya bisa mengangguk dan memuji, itu benar-benar suara alam. Suara ini hanya ada di surga dan jarang terdengar di dunia manusia. Orang yang memainkan sitar pastilah orang yang cantik. Dalam benak Si Jin Suai, muncullah penampilan cantik dari orang yang memainkan sitar, begitu pula suara melodi yang indah. Namun, kata-kata Si Feng seperti baskom berisi air dingin yang tiba-tiba menerkam hati Si Jin Suai. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang yang memainkan sitar adalah laki-laki. Seorang pria. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, mata Si Jin Suai perlahan melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut, suara sitar yang begitu lembut dan melekat dimainkan oleh seorang pria. Bagaimana mungkin, adik Si, menurutku kamu tidak tahu apa-apa tentang musik. Sesuatu seperti musik memerlukan tingkat pemahaman tertentu. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Si Feng tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mendengarkan suara sitar dan melihat ke arah suara tersebut. Lagu ini terdengar familiar bagi Si Feng, tetapi dari suara dan ritmenya, Si Feng tahu bahwa lagu itu tidak dimainkan olehnya. Tidak lama kemudian, pelayan yang pergi kembali dan berkata kepada Si Jin Suai dan Si Feng dengan tatapan meminta maaf, maaf, Tuan Muda. Saya baru saja bertanya kepada pramugara, dan dia berkata bahwa aturan pavilion cinta ilahi bisa jangan sampai rusak. Apa, lima kali lipat harganya tidak cukup. Setelah mendengar jawaban pelayan itu, wajah Si Jin Suai menunjukkan sedikit kemarahan, dan kemudian dia berkata, beritahu pramugara bahwa saya akan membayarmu sepuluh kali lipat harganya. Tidak, Tuan Muda. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pelayan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ini bukan tentang harga. Ini tentang aturan pavilion cinta ilahi. Aturan tidak bisa dilanggar. Tidak peduli berapa harga yang Anda bayar. Lupakan. Melihat Si Jin Suai ingin melanjutkan, Si Feng buru-buru menghentikannya dan berkata, kembalilah ketika kamu punya kesempatan. Ben Sao tidak terlalu tertarik dengan tempat ini. Oke, Si Jin Suai berkata sambil menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Jin Suai berkata, Dia awalnya ingin membawa Si Feng ke sini untuk bersenang-senang, tapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Bahkan jika dia menunggu, dengan begitu banyak orang di aula, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Kemudian Si Feng menoleh ke pelayan dan bertanya padanya, apakah kamu tahu siapa orang yang memainkan sitar itu? Saat ini, suara indah sitar masih bergema di aula. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, pelayan itu berkata, maksudmu Tuan Muda ini? Setelah mendengar kata-kata pelayan itu, Si Jin Suai terkejut, Apa? Apa? Itu benar-benar laki-laki. Pelayan itu melanjutkan, Tuan Muda, saya pernah mendengar bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Dia apotekar terbaik di dunia, murid Master Kin Rufan. Orang-orang memanggilnya angin, bunga, salju, dan salju bulan, Tuan Muda Sue Wuhen. Angin, bunga, salju, dan bulan. Sue Wuhen. Si Feng bergumam pelan. 563. Feng Hua Sue Yue. Sue Wuhen. Si Feng menggumamkan nama itu dengan lembut. Awalnya, Si Feng sedang mendengarkan lagu ini. Si Feng pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Lagu ini berasal dari muridnya, Mo Xiaoyao. Awalnya, dia mengira orang yang memainkan lagu itu adalah murid Mo Xiaoyao. Sekarang, dia tidak menyangka bahwa orang yang memainkan lagu itu adalah murid Kin Rufan, Sue Wuhen. Namun, ini adalah hal yang normal. Murid Kin Rufan memainkan lagu ciptaan gurunya, Mo Xiaoyao. Sejak mereka bertemu, Si Feng ingin bertemu dengan muridnya ini. Kemudian, Si Feng berkata kepada pelayannya, Bawalah aku menemui Sue Wuhen. Mendengar kata-kata Si Feng, pelayan itu tampak gelisah dan berkata, Tuan Muda, ini. Ini. Ini memerlukan izin Tuan Muda Sue Wuhen sebelum saya dapat membawa Anda ke sana. Setelah jeda, pelayan itu melanjutkan, Tuan Muda, bagaimana dengan ini? Anda dapat terus menunggu di aula sementara saya bertanya pada Tuan Muda Sue Wuhen. Oke, teruskan. Mendengar perkataan pelayan itu, Si Feng menganggup dan berkata, katakan padanya bahwa Ben Sao mendengarkan lagu ini dan ingin bertemu dengan orang yang memainkannya. Saat saya bertemu Tuan Muda Sue Wuhen, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepadanya, kata pelayan itu. Oke, teruskan, kata Si Feng. Tunggu sebentar, Tuan Muda, pembantu itu berbalik dan pergi. Si Jin Suai, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengerti setelah mendengar percakapan mereka. Dia juga menyadari bahwa Si Feng adalah murid Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao dan Kaisar Xiao Yao adalah murid dari guru nomor satu dunia, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Sue Wuhen juga merupakan adik laki-laki Si Feng. Setelah beberapa saat, pelayan itu kembali dan tersenyum pada Si Feng dan Si Jin Suai. Ketika dia mendekat, dia berkata kepada Si Feng, Tuan Muda, saya baru saja menyampaikan kata-kata Anda kepada Tuan Muda Sue Wuhen. Setelah mendengarnya, Tuan Muda Sue Wuhen sangat tertarik dan ingin bertemu dengan Anda. Bagus, kalau begitu bawa kami ke sana, kata Si Feng. Setelah mendengar perkataan pelayan itu, Si Jin Suai mengetahui bahwa Sue Wuhen ingin bertemu dengan saudaranya, Si Feng. Karena dia orang luar, dia bersiap untuk pergi. Sekarang dia mendengar Si Feng berkata, kita, dia memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Dia ingin melihat seperti apa murid apoteker nomor satu dunia itu. Suara sitar terus bergema di pavilion cinta ilahi. Pelayan itu membawa Si Feng dan Si Jin Suai keluar dari aula dan menuju halaman belakang. Ada bebatuan, jembatan kecil, dan air mengalir. Halaman belakang cukup indah. Tak lama kemudian, sebuah bangunan kecil muncul di depan mereka. Pelayan itu membawa Si Feng dan Si Jin Suai ke pintu gedung kecil. Suara merdu sitar terdengar dari gedung kecil ini, diiringi tawa samar seorang wanita. Mendengar tawa gadis itu, Si Feng mengerutkan alisnya dan bergumam pelan, ini, murid Kinru Fan dan bukan murid Mo Xiao Yao. Mereka bertiga datang ke pintu dan menghentikan langkah mereka. Pada saat ini, pelayan wanita itu berteriak dari balik pintu, Tuan muda Sue Wu Hen, dua tuan muda ini ada di sini. Dentang, saat pelayan itu selesai berbicara, suara merdu sitar tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara seorang pemuda terdengar dari kamar, biarkan mereka masuk. Setelah mengatakan ini, pemuda itu berkata lagi, Kalian, pergi dulu. Ya, Tuan muda, gelombang suara yang indah dan tajam terdengar. Semua suara ini adalah suara wanita, dan dari suaranya, setidaknya ada sepuluh wanita di ruangan itu. Apakah ini, benar-benar murid Kinru Fan? Kemudian, pintu bangunan kecil itu terbuka, dan wajah cantik serta sosok anggun muncul di garis pandang Si Feng. Kemudian, para wanita ini keluar dari gedung kecil sambil tertawa pelan. Gelombang wewangian mengiringi kemunculan para wanita ini, menghantam lubang hidung Si Feng dan Si Jin Suai. Wanita-wanita ini cantik dan memiliki sosok yang anggun. Ada yang murni, ada yang mempesona, ada yang dewasa, dan ada yang lolis. Mereka semua berbeda, dan mereka semua mengenakan kain muslin tipis. Tubuh anggun mereka samar-samar terlihat di bawah kain tipis. Ada total sebelas wanita cantik, dan masing-masing dari mereka tiada taranya. Pelayan yang memimpin Si Feng dan Si Jin Suai kesini awalnya terlihat cantik, tetapi dibandingkan dengan sebelas wanita ini, dia memang kurang cantik. Setelah para wanita ini keluar dari ruangan dan meninggalkan gedung kecil, pelayan itu membungkuk kepada Si Feng dan berkata, Tuan Muda, saya akan pergi sekarang. Setelah membungkuk pada Si Feng dan Si Jin Suai, pelayan itu membungkuk ke dalam bangunan kecil itu dan berkata, Tuan Muda Suai, saya akan pergi sekarang. Setelah itu, pelayan wanita itu keluar dengan anggun, berbalik dan pergi dengan anggun. Ayo masuk, Si Feng berkata pada Si Jin Suai di sampingnya. Kemudian, dia memimpin dan masuk ke gedung kecil melalui pintu. Ini adalah ruangan yang sangat elegan. Setelah masuk, Si Feng masih bisa mencium aroma wangi, yang persis sama dengan aroma wanita sebelumnya. Kemudian, Si Feng melihat seorang pemuda tampan berpakaian putih duduk di tengah ruangan yang indah ini. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun. Dia memiliki rambut panjang menutupi bahunya dan wajah tampan. Tidak ada meja sitar di depan pria berpakaian putih itu. Sebuah sitar melayang di depannya. Si Feng memandang pemuda berkulit putih yang tampak riang dan tidak terkendali ini. Ini, Si Feng memandangnya. Ini bisa dibilang adalah versi miniatur Mo Xiaoyao. Mungkinkah orang ini adalah anak haram Mo Xiaoyao yang bermain-main dengan wanita tak dikenal. Dan kemudian dia menjadi murid Qin Rufan. Mungkin itu karena Si Feng telah meminta pelayannya untuk menyebutkan Xiaoyao Chou. Tetapi ketika Sue Wuhen melihat Si Feng dan Si Jin Suai masuk, dia memiliki senyuman alami di wajahnya. Kemudian, dengan lambayan jubah putihnya, dia bergerak dengan anggun. Dua kursi Mahoni di ruangan itu segera terbang ke arah Sue Wuhen. Kemudian, Sue Wuhen menunjuk kedua kursi dan berkata kepada Si Feng dan Si Jin Suai, dua tamu, silakan duduk. Terima kasih banyak. Si Jin Suai memberi hormat pada Sue Wuhen dengan tinjunya, lalu berjalan ke kursi Mahoni dan duduk. Si Feng mempertahankan ekspresi acuh-ta'acuh saat dia duduk bersama Si Jin Suai di kursi Mahoni, pandangannya masih tertuju pada Sue Wuhen. Semakin Si Feng memandang murid agungnya ini, semakin dia menyadari bahwa penampilannya, cara dia mengibaskan jubahnya, senyum acuh-ta'acuh di wajahnya, dan nada suaranya semakin mirip dengan Mo Xiaoyao. Juga, ketika mereka tiba, ruangan itu dipenuhi dengan keindahan, dan bahkan temperamen mereka sangat mirip. Setelah melihat Si Feng dan Si Jin Suai duduk, wajah Sue Wuhen masih tersenyum dan dia bertanya sambil tersenyum, aku ingin tahu siapa yang mendengar lagu Xiao Yao Chou yang baru saja aku mainkan. Setelah berbicara, pandangan Sue Wuhen tertuju pada Si Feng dan Si Jin Suai, dengan hati-hati mengukurnya. 564. Aku penasaran siapa yang mengenali lagu Sediriang yang baru saja aku mainkan. Setelah mendengar kata-kata Sue Wuhen, Si Jin Suai tersenyum dan menunjuk Si Feng di sampingnya. Saat ini, Si Feng berbicara langsung kepada Sue Wuhen, Apakah kamu benar-benar murid Kin Rufan dan bukan murid Mo Xiaoyao? Hem, setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah tersenyum Sue Wuhen sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi sedikit terkejut. Lalu, dia dengan hati-hati mengukur Si Feng. Orang ini belum tua, baru berusia 16 tahun, sekitar 10 tahun lebih muda darinya. Namun, nada bicara pria itu sebelumnya adalah nada seorang senior yang berbicara kepada seorang junior. Lebih jauh lagi, dia menyeratkan bahwa dia mirip dengan Paman Tuan Xiaoyao. Cara dia berbicara membuatnya seolah-olah dia melihat Paman Tuan Xiaoyao sebagai tuannya. Dan cara dia memanggil Paman Senior Xiaoyao terdengar seperti mereka berasal dari generasi yang sama. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa lagu yang baru saja dia mainkan adalah lagu kesedihan riang dari guru Xiaoyao. Mungkinkah orang ini adalah seseorang yang mengenal Paman Senior Xiaoyao dan gurunya, yang jiwanya masih ada setelah kematian mereka, dan telah mengambil alih tubuh mereka. Namun, Sue Wuhen merasakannya lagi. Silsilah Jeyu sangat peka terhadap jiwa. Setelah merasakannya, Sue Wuhen menyadari bahwa pemuda ini tidak dalam keadaan diambil alih oleh jiwa. Sue Wuhen menatap Si Feng, seolah dia ingin mengetahui orang ini. Kemudian, dia bertanya, dari kata-katamu, mungkinkah kamu mengenal guruku dan Paman Senior Xiaoyao? Bolehkah saya bertanya siapa anda? Setelah mendengar pertanyaan Sue Wuhen, Si Feng menganggup dan berkata, saya kenalkan Rufan dan Mo Xiaoyao. Kemudian, Si Feng melanjutkan, namaku Si Feng. Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Feng. Tidak pantas bagiku untuk mengungkapkan identitasku padamu. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Sengaja membingungkan. Ini adalah evaluasi Sue Wuhen setelah mendengar kata-kata Si Feng. Identitas apa yang tidak pantas untuk dia ungkapkan. Dia akan mengetahuinya di masa depan. Meskipun Sue Wuheng berpikir begitu, semakin banyak Si Feng membicarakannya, semakin penasaran Sue Wuheng jadinya. Melihatnya, sepertinya dia tidak berbohong. Sepertinya dia pernah melihatnya sebelumnya, dan bahkan mengenal guru dan paman bela diri Xiaoyao. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengenali lagu itu dan bahkan mengetahui nama lagunya, Xiaoyao Chou. Terlebih lagi, ketika dia membuka mulutnya, dia bertanya apakah dia adalah murid gurunya dan bukan paman bela diri Xiaoyao. Maksudnya jelas, dia tahu bahwa dia mirip paman Xiaoyao. Bertahun-tahun yang lalu, dia sangat berkonflik dengan pertanyaan ini di dalam hatinya. Pikiran Sue Wuheng kembali ke masa mudanya. Tuan, apakah saya benar-benar bukan anak haram paman bela diri Xiaoyao? Jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa begitu banyak orang yang melihatku mengatakan bahwa aku mirip dengan paman bela diri Ji Xiaoyao? Paman bela diri Ling Yefeng, paman bela diri Leng Aoyue, paman bela diri Luo King Chuan, paman bela diri Yun Yimeng, dan bahkan paman bela diri Xiaoyao mengatakan bahwa saya menjadi semakin mirip dengan paman bela diri Xiaoyao. Terutama paman bela diri Xiaoyao. Dari cara dia berbicara, dia sepertinya mengetahui sesuatu. Kinrufan berkata, kamu masih muda. Ada beberapa hal yang akan kamu ketahui ketika kamu besar nanti. Tuan, saya menemukan bahwa setiap kali saya melihat paman bela diri Xiaoyao, saya merasa sangat dekat dengannya. Terlebih lagi, saya tidak bisa mempelajari keterampilan alkimia Anda dengan baik. Namun, saya mempelajari teknik pemurnian tubuh Jeoyu dan keterampilan dunia bawah Jeoyu dengan sangat cepat. Bahkan aku menyadari bahwa aku menjadi semakin mirip paman bela diri Xiaoyao. Tidak hanya dalam seni bela diri, tetapi juga dalam hobi. Guru, beritahu saya, apakah saya benar-benar anak haram paman bela diri Xiaoyao? Kinrufan berkata, kamu masih muda. Ada beberapa hal yang akan kamu ketahui ketika kamu besar nanti. Setelah itu, setiap kali Sue Wuhin menanyakan pertanyaan ini, dia ditolak oleh kata-kata Kinrufan berkali-kali. Ketika dia tumbuh dewasa secara bertahap, dia berharap Kinrufan akan mengatakan yang sebenarnya tentang latar belakangnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tuan Kinrufan pergi mencari pengobatan ilahi untuk mencari alkimia tingkat yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada kabar tentang dia dan dia tidak melihatnya lagi. Selain tidak bertemu guru lagi, Sue Wuhin telah rajin mengembangkan seni bela diri dan menekuni seni bela diri. Sudah lama sekali sejak dia tidak melihat paman bela diri itu lagi. Setelah kontes pernikahan di Kerajaan Kabut Langit berakhir, Sue Wuhin ingin meminjam arai transfer antar domain dari Kaisar Kerajaan Kabut Langit, Lan Yuan. Dia ingin pergi ke domain lain dan mencari paman bela diri lainnya untuk mengklarifikasi berbagai hal. Mereka, kurang lebih, harus tahu tentang latar belakangnya. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu, Sue Wuhin bertemu dengan beberapa prajurit dari wilayah utara. Dia mendengar bahwa baru-baru ini, ada suara atau fluktuasi aneh di Gunung Abadi. Sekarang, area Gunung Abadi telah ditutup oleh keluarga Luo dan tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekat. Gunung Abadi adalah tempat yang dijaga oleh paman bela diri Luo Kinchuan selama beberapa generasi. Jika sesuatu terjadi pada Gunung Abadi, dia harus pergi ke sana dan melihat apakah dia bisa membantu paman bela diri Luo. Kali ini, kamu datang ke kota Kekaisaran Kabut Langit untuk berpartisipasi dalam kontes pernikahan Putri Linglong. Si Feng bertanya pada Sue Wuhin. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, pikiran Sue Wuhin perlahan-lahan ditarik kembali dari ingatannya. Dia memandang Si Feng dan berkata, awalnya, saya ingin meminjam arai transfer antar domain dari Kerajaan Kabut Langit untuk pergi ke wilayah utara. Tapi sekarang, pada titik ini, wajah Sue Wuhin secara bertahap menunjukkan senyuman alami. Dia berkata, sekarang, sepertinya saya harus menunggu sampai kontes pernikahan berakhir. Putri Linglong ini dikabarkan memiliki kecantikan kelas 1. Saya telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam kontes pernikahan dan akan bertemu dengan semua ahli dan talenta tertinggi. Saya pasti akan mengembalikan keindahan ini. Adik Si, sepertinya kita memiliki pesaing kuat lainnya. Setelah mendengar kata-kata Sue Wuhin, Si Jin Suai, yang merasa tidak bisa berkata apa-apa, berkata kepada Si Feng sambil tersenyum. Oh, Anda juga berpartisipasi dalam kontes pernikahan. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Sue Wuhin berkata dengan lembut, Oh, jika kita bertemu saat itu, meskipun kita sudah saling kenal sekarang, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun terhadap keindahan nomor 1 di wilayah timur. Pergi ke wilayah utara, Si Feng mengabaikan kata-kata Si Jin Suai dan Sue Wuhin. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa Sue Wuhin akan pergi ke wilayah utara. Kedua muridnya, penguasa kota-kota kehancuran surgawi, Leng Aoyue, dan Luo Kingchuan, keduanya berada di wilayah utara. Jika saatnya tiba, dia bisa pergi ke wilayah utara bersama Sue Wuhin dan menemukan mereka di sana. Selain itu, Sue Wuhin akan meminjam arai transfer antar domain dari Kerajaan Kabut Langit sebagai murid apoteker nomor 1 di dunia. Dia percaya bahwa Kerajaan Kabut Langit akan membantunya. Kemudian, Si Feng berkata kepada Sue Wuhin, Aku juga akan pergi ke wilayah utara. Setelah kontes pernikahan berakhir, kamu dapat meminjam arai transfer antar domain dan membawaku bersamamu. Itu bukan masalah. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Sue Wuhin menganggup dan setuju. Kemudian, Sue Wuhin bertanya, Saya ingin tahu ke arah mana Tuan Muda Feng di wilayah utara akan pergi. Jika saatnya tiba, kami akan meminta seseorang untuk menemukan koordinat yang dekat dengan kami. Ke Gunung Abadi 565 Pergi ke Gunung Abadi kata Si Feng. Si Feng akan pergi ke wilayah utara. Selain kedua muridnya, Luo Kingchuan dan Leng Aoyue, dia juga pergi ke wilayah utara. Ketika dia menaklukkan Saint Flame di ruang es dan salju di luar kota Changyue, dia memberitahu Saint Flame bahwa Bloodstripe virus telah lama punah dan tidak memiliki keturunan. Saint Flame membantahnya dan berkata, Saya tidak tahu seberapa kuat virus garis darah itu. Saya hanya ingin pergi ke Gunung Kematian. Saint Flame segera berhenti berbicara tentang Gunung Abadi. Si Feng menduga bahwa keluarga Luo telah menjaga Gunung Abadi selama beberapa generasi dan dikatakan bahwa Gunung Abadi sedang menekan makhluk jahat yang kuat. Ini mungkin terkait dengan virus Bloodstripe. Saat itu, Si Feng ingin pergi ke Gunung Abadi untuk melihatnya. Ketika Si Feng mengucapkan tiga kata, Gunung Abadi, Si Feng juga merasakan bahwa api suci di tubuhnya sedikit berfluktuasi. Meskipun fluktuasinya sangat halus, Si Feng masih menangkapnya. Apa hubungan antara Gunung Abadi dan virus garis darah? Apakah para ahli virus Bloodstripe ditekan di sana? Si Feng berkomunikasi dengan Saint Flame dan bertanya. Huh. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Saint Flame respons dengan mendengus dingin dan kemudian tidak mengeluarkan suara apapun. Kamu pengkhianat. Kamu dan aku sekarang adalah pengkhianat, tapi kamu masih berpihak pada pihak luar. Virus Bloodstripe tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku tuanmu. Si Feng berkomunikasi dengan api suci dengan jiwanya lagi dan berkata. Namun, Saint Flame tetap tutup mulut dan tidak mengatakan apapun. Dasar Pengkhianat Saat ini, Sue Wu Heng mendengar bahwa Si Feng memiliki tujuan yang sama dengannya dan ingin pergi ke Gunung Abadi. Dia memandang Si Feng dan berkata, Tuan Muda Feng ingin pergi ke Gunung Abadi. Mungkinkah selain tuanku dan paman bela diri Xiao Yao, kamu juga mengenal paman bela diri Luo King Chuan dari Gunung Kematianku? Aku tidak kenal tuanmu atau kenam paman majikanmu. Si Feng menjawab Sue Wu Heng dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berdiri dan berkata kepada Sue Wu Heng, kalau begitu, ini kesepakatan. Ingatlah untuk menelpon saya ketika Anda meninggalkan wilayah utara menggunakan formasi transportasi antar wilayah. Saya harus tinggal di Menara Pedagang Harta Karun Segudang selama periode ini. Melihat Si Feng berdiri, sepertinya dia akan pergi. Saat ini, Si Jin Suai juga berdiri. Ketika Sue Wu Heng melihat mereka berdua berdiri, dia hendak berdiri dan menyuruh mereka pergi. Namun, pada saat ini, dia melihat Si Feng tiba-tiba membentuk pedang dengan tangan kanannya. Dia mengerutkan kening, tidak tahu apa yang akan dilakukan Si Feng. Setelah Si Feng membentuk pedang dengan tangan kanannya, dia segera menggambar garis di tanah di sampingnya. Bayangan pedang putih pekat melintas dan muncul di tanah. Segera, bekas luka pedang yang ganas terbelah di tanah oleh bayangan pedang. Ketika Sue Wu Heng melihat tanda pedang di tanah dan melihat bahwa Si Feng benar-benar bertindak kasar di depannya, kemarahan segera muncul di wajah tampannya. Namun, saat dia merasakan bekas pedang di tanah, ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tertegun sejenak. Si Feng memandang Sue Wu Heng yang tertegun dan kemudian berkata kepada Si Jin Suai di sampingnya, ayo pergi. Alis Si Jin Suai berkerut saat dia melihat ke arah Sue Wu Heng yang membelalakan matanya karena bingung. Dia kemudian melihat ke arah Sue Wu Heng yang sudah berjalan keluar rumah sebelum melihat tanda pedang di tanah lagi. Selanjutnya, Si Jin Suai menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melihat apapun dari tanda pedang itu. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah pemuda ini mencoba untuk pamer. Apakah dia menakuti Sue Wu Heng dengan tanda pedang seperti ini? Namun tidak ada yang istimewa dari tanda pedang ini. Itu tidak mengandung kekuatan besar. Itu hanya tanda pedang biasa. Si Jin Suai berjalan menuju Si Feng dengan keraguan di hatinya. Tidak lama kemudian, mereka berdua keluar dari kamar dan keluar dari bangunan kayu tersebut. Pada saat ini, Sue Wu Heng yang masih linglung perlahan-lahan sadar. Dia melihat keluar ruangan dengan ekspresi tidak percaya. Namun, kedua sosok itu sudah menjauh. Kemudian, Sue Wu Heng menundukkan kepalanya lagi dan melihat tanda pedang yang ditinggalkan Si Feng. Si Jin Suai tidak melihat apapun karena dia belum berlatih keterampilan dunia bawah Jeyu. Hanya mereka yang telah berlatih keterampilan dunia bawah Jeyu yang bisa merasakan esensi pedang jalan bela diri yang tertinggal di bekas pedang. Esensi pedang jalan bela diri. Itu benar. Ada esensi pedang jalan bela diri Jeyu Underworld Skill yang tersembunyi di tanda pedang. Melihat tanda pedang di tanah, wajah terkejut Sue Wu Heng langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia bergumam. Aku bisa merasakannya. Saya bisa merasakannya. Sue Wu Heng merasakan tanda pedang itu dan tiba-tiba menyadari bahwa sejak dia mencapai puncak alam kehormatan bela diri bintang 9, dia terjebak dalam kemacetan. Kemacetan yang tidak mampu dia lewati selama bertahun-tahun tiba-tiba mengendur. Seolah-olah cahaya terang telah muncul dalam kegelapan saat ini, membimbingnya di jalan ke depan. Seolah-olah dia telah mendapat pencerahan. Aku, haha, aku akan menerobos. Saya akan menerobos. Aku akan segera menjadi Marsial Sage. Hahaha, Sue Wu Heng menengadah ke langit dan tertawa. Rambut hitam panjang dan jubah putihnya menari tertiup angin dan dia mendapatkan kembali penampilannya yang alami dan tak terkendali. Perlahan-lahan, Sue Wu Heng terbangun dari rasa puas dirinya dan melihat ke pintu yang terbuka lagi. Seolah-olah dia bisa melihat sosok muda berkulit hitam di kejauhan melalui pintu. Itu dia. Siapa dia? Mengapa dia mengetahui keterampilan dunia bawah Jeyu leluhur bela diri Yu Ming? Dia hanya seorang kultifator realm Marsial Honorable tapi dia meninggalkanku esensi pedang jalan bela diri ini. Bagaimana mungkin seseorang yang belum melangkah ke alam Marsial Sein atau menerobos ke alam Marsial Sein mengetahui tentang maksud pedang jalan bela diri ini tanpa pemahaman mendalam tentang cara bela diri? Mungkinkah itu dia? Sue Wu Heng tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat usianya, dia seharusnya lahir pada tahun kematian Yu Ming. Mungkinkah ada seorang wanita hamil untuk leluhur bela diri atau dia diam-diam telah melahirkan seorang putra untuk leluhur bela diri? Sebelum leluhur bela diri meninggal, dia telah mencatat keterampilan dunia bawah Jeyu dan esensi pedang jalan bela diri dalam slip diok dan mewariskannya. Itu dia? Mungkinkah itu dia? Apakah anak haram leluhur bela diri Yu Ming? Setelah si Feng dan si Jin Suai meninggalkan bangunan kayu unik tempat Sue Wu Heng berada, mereka tidak lagi tinggal keamanan kota kekaisaran kabut langit yang ramai. Pada saat itu, si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Hari mulai gelap dan hari akan segera berakhir. Pada saat itu, si Feng menoleh dan melihat si Jin Suai di sampingnya. Dia berkata, ayo pergi, ini sudah larut. Ayo kembali ke rumah pedagang seribu harta karun. Istirahatlah yang nyenyak malam ini dan pulihkan energi Anda agar dapat berpartisipasi dalam kontes seni bela diri besok. Mem, setelah si Jin Suai mendengar kata-kata si Feng, dia menganggukkan kepalanya. Setelah itu, mereka berdua mengikuti kerumunan dan kembali ke rumah pedagang seribu harta karun. Kontes seni bela diri untuk pasangan. Tirai akan segera dibuka. 566. Keesokan harinya, saat matahari terbit perlahan, sinar matahari yang hangat menyinari bumi, memasuki kota kekaisaran kabut langit dan ke dalam rumah pedagang sejuta harta karun di kota kekaisaran kabut langit. Sinar matahari menyinari jendela rumah pedagang sejuta harta karun ke dalam ruangan yang elegan dan ke wajah seorang pemuda Saat sinar matahari yang hangat menyinari wajah lembut itu, Si Feng perlahan membuka matanya. Kemudian, gumpalan tipis udara keruh dihembuskan perlahan dari mulutnya. Ini fajar. Si Feng bergumam sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di luar melalui jendela. Saat ini, ada tiga ketukan ringan di pintu. Ketukan, ketukan, ketukan. Lalu, terdengar ketukan lagi di pintu. Ketukan, ketukan, ketukan. Si Feng turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Ketika Si Feng membuka pintu, dia disambut oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Orang yang datang adalah Si Jinsuai. Pada saat ini, Si Jinsuai mengenakan baju perang emas yang mempesona. Armor perang itu memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Berpakaian seperti ini, seolah-olah tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang Taipan. Melihat Si Feng membuka pintu, wajah Si Jinsuai menunjukkan senyum percaya diri dan bangga. Dia berkata kepada Si Feng, Adik Si, apa pendapatmu tentang baju perang emasku? Mem, sangat bagus. Ini menunjukkan status Anda, Si Feng menganggup dengan tenang dan berkata. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata Si Feng, kebanggaan di wajah Si Jinsuai menjadi semakin menonjol. Lalu, dia berkata, Aku sudah menyuruh orang menyiapkan sarapan. Mandi dulu. Setelah sarapan, kita berangkat ke arena. Mem, Si Feng menganggup dan menjawab. Kemudian, Si Feng mandi dan pergi ke ruang makan bersama Si Jinsuai. Setelah sarapan mewah, mereka berdua pergi keluar bersama. Mereka berdua meninggalkan rumah pedagang sejuta harta karun dan menuju ke pusat kota kekaisaran Kabut Langit. Jalan menuju arena sudah padat orang. Orang-orang mendorong dan mendorong saat mereka perlahan-lahan bergerak menuju arena. Jalan hari ini diblokir oleh orang-orang. Hari ini adalah hari di mana kecantikan nomor satu di wilayah timur, Putri Linglong, menemukan suaminya. Para jenius dan pakar telah berkumpul. Ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi sekali dalam seratus tahun. Tak hanya pesertanya yang hadir, penontonnya pun tak terhitung jumlahnya. Ayo pergi. Melihat kerumunan yang padat, sosok si Feng bergerak dan dia menerobos kehampaan. Tak lama setelah itu, si Jin Suai juga menerobos kehampaan. Keduanya menerobos kehampaan dan terbang ke arah arena bersama-sama. Di pusat kota kekaisaran Kabut Langit, seratus arena telah selesai dibangun. Setiap arena memancarkan energi misterius dan kuat. Ini adalah batasan yang dibuat oleh kerajaan Kabut Langit untuk mencegah energi seniman bela diri bocor keluar dari arena dan melukai penonton. Pada saat ini, seratus arena dikelilingi oleh orang-orang. Di langit, sosok-sosok padat juga muncul, terus turun menuju area ini. Meskipun kota kekaisaran Kabut Langit memiliki aturan yang melarang orang menerobos udara, kota kekaisaran Kabut Langit menutup mata terhadap peraturan tersebut karena ini adalah hari yang mengembirakan bagi seluruh negeri. Si Feng dan si Jin Suai juga turun dari udara dan masuk ke kerumunan yang mengelilingi arena. Ada begitu banyak orang. Saya dengar jumlah penggarap yang mendaftar meningkat menjadi 15 ribu. Entah ada berapa penontonnya. Bagaimanapun, daerah ini akan dipenuhi orang akhir-akhir ini, kata si Jin Suai kepada si Feng setelah mendarat di tanah. Tatapan si Feng menyapu kerumunan yang padat itu. Setelah tiba di sini, si Feng merasakan aura kuat datang dari jauh. Tekanan untuk memperebutkan posisi nomor satu di kompetisi ini pun tidak sedikit. Tidak lama kemudian, suara yang menakjubkan bergema di udara seperti lonceng besar. Kalian semua, tenanglah demi raja ini. Saat suaranya terdengar, suaranya langsung bergema di kota Kekaisaran Kabut Langit. Sosok emas melayang di udara. Itu adalah seorang lelaki tua yang agung dengan rambut putih dan jubah naga emas. Dia berdiri dengan bangga di udara dan memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Melihat sosok emas di udara, kerumunan yang berisik itu segera menjadi tenang. Orang suci bela diri, si Feng mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara itu. Dia memandang lelaki tua itu dan bergumam pelan. Orang ini adalah pangeran guang, adik mendiang kaisar kota Kekaisaran Kabut Langit. Dia juga paman dari kaisar kota Kekaisaran Kabut Langit saat ini, Lan Yuan. Dia berada di peringkat ketiga di antara sepuluh ahli di Sky Mist Imperial City. Si Jin Suai, yang berada di samping si Feng, menjelaskan dengan lembut kepada si Feng. Ia kemudian melanjutkan, Aku tidak mengira pangeran guang akan secara pribadi menjadi tuan rumah kompetisi seni bela diri kali ini. Benar, kota Kekaisaran Kabut Surgawi dipenuhi oleh berbagai macam orang, terutama mereka yang sombong dan sulit diatur. Hanya pangeran guang yang mau mampu menekan mereka. Setelah kemunculan pangeran guang, keributan sebelumnya tidak terdengar lagi. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada sosok emas di atas. Pada saat ini, pangeran guang, yang berdiri dengan bangga di udara dan melihat ke bawah, berbicara lagi dengan suara yang megah seperti lonceng yang besar. Kali ini, cucu perempuan pangeran, Ling Long, akan dipimpin secara pribadi oleh pangeran ini. Di bawah ini ada beberapa aturan yang akan saya jelaskan secara singkat. Karena banyaknya orang yang mendaftar untuk kompetisi ini, lebih dari 15 ribu orang telah mendaftar. Sky Mist Imperial City telah menyiapkan 100 arena pertempuran untuk kompetisi yang diadakan pada waktu yang bersamaan. Kompetisi ini akan didasarkan pada pengundian. Nomor arena dan nomor seri akan dialokasikan. Nomor arena akan berkisar antara 1 hingga 100. Nomor serinya juga dari 1 hingga 100. Untuk arena nomor 1 atau arena nomor lainnya, jika diundi arena nomor 1 dan nomor urut 1, maka akan memperebutkan arena nomor 1 dan nomor urut 2, kemudian arena nomor 3 dan nomor urut 4, dan seterusnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Pangeran Guang Pada saat ini, setelah Pangeran Guang selesai berbicara, seorang kultifator yang kebingungan menangkupkan tinjunya dan berteriak dengan hormat kepada Pangeran Guang setelah mendengar apa yang dia katakan. Berbicara, Pangeran Guang menunjuk ke arah kultifator itu dan berkata, Kultifator itu berkata, bukankah Anda mengatakan bahwa ada 15 ribu orang yang telah mendaftar kali ini? Tapi Anda juga mengatakan bahwa kompetisi akan didasarkan pada pengundian. Nomor arenanya dari 1 sampai 100, dan nomor serinya juga dari 1 sampai 100. Dalam hal ini, akan ada 100 arena, dan setiap arena akan memiliki 100 nomor. Ini seharusnya hanya menambah 10 ribu orang. Kamu benar. Setelah mendengar kata-kata kultifator itu, Pangeran Guang menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, memang ada 10 ribu orang. Saya hanya menyiapkan 10 ribu slip batu giyok. Saya mengatakan bahwa itu akan didasarkan pada pengundian, dan saya tidak akan membiarkan Anda menarik pengundian satu per satu. Setelah setengah jam, saya akan memerintahkan orang untuk menyebarkan 10 ribu batu giyok dari langit. Anda bisa memperjuangkannya sendiri. Mereka yang tidak mendapatkan slip giyok tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dan akan segera tersingkir. 567. Apa? Lebih dari 5 ribu orang akan tersingkir. Ini. Ini berarti lebih dari 5 ribu orang bahkan tidak perlu memasuki arena. Mereka akan langsung tersingkir. Mengikuti kata-kata Pangeran Guang, keributan kembali terjadi. Saat ini, Pangeran Guang tidak peduli lagi dengan kebisingan itu. Dia terus berdiri dengan bangga di udara dan menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu 10 ribu batu giyok turun. Banyak kultifator yang percaya diri juga mulai menunggu dengan tenang. Waktu untuk membakar setengah dupa berlalu dengan cepat. Seketika, bayangan hitam menyelimuti area tersebut dari kehampaan. Binatang iblis terbang muncul di kehampaan. Di atas binatang iblis yang terbang itu berdiri para prajurit yang mengenakan baju perang. Slip batu giyok hijau disebarkan oleh para prajurit yang berdiri di atas binatang iblis. Segera setelah itu, seolah-olah hujan batu giyok turun di wilayah tengah kota Kekaisaran Kabut Langit. Bertarung. Mulai. Pada saat ini, Pangeran Guang mengeluarkan raungan pelan. Gelombang suara bergema di Sky Mist Imperial City sekali lagi. Saat suara Pangeran Guang turun, segerombolan orang melonjak ke langit dari kerumunan di bawah. Dalam sekejap mata, di wilayah tengah kota Kekaisaran Kabut Langit, selain Yu Yu, kerumunan ahli bela diri juga mengikutinya. Ada lebih dari 15 ribu angka. Pertarungan sengit langsung terjadi di kehampaan. Si Feng juga terangkat ke dalam kehampaan ketika suara Pangeran Guang jatuh. Dia melewati kerumunan dan terbang menuju batu giyok yang telah dia lihat sebelumnya. Pada saat ini, lebih dari 10 pembudidaya juga terbang menuju batu giyok itu dengan kecepatan tinggi. Sampah, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Pada saat ini, serangkaian kutukan yang mengancam segera terdengar. Seorang pria parubaya dengan wajah perkasa, tubuh berotot, dan tubuh bagian atas telanjang terbang menuju batu giyok dengan tongkat berduri di tangannya. Namun, melihat bahwa mereka akan mencapai batu giyok, bagaimana 10 petani ini bisa mundur begitu saja. Melihat kata-katanya tidak berguna, ekspresi garang muncul di wajah pria parubaya itu. Dia tiba-tiba mengayunkan tongkatnya ke dalam kehampaan. Seketika, siluet gada berduri menyebar di area kecil ini. Dalam sekejap, siluet selusin penggarap diselimuti oleh siluet gada berduri. Ah! 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 Di bawah serangan yang kuat, tangisan yang menyakitkan dan melengking segera bergema di udara saat garis-garis darah merah cerah berceceran di mana-mana. Melihat banyak hantu gada berduri, melihat darah merah cerah yang berceceran di bawah, dan mendengar jeritan kesakitan yang menyedihkan, wajah pria parubaya itu menampakkan senyuman sinis. Sampah! Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Anda layak mati. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Hmm! Pada saat ini, pria parubaya itu awalnya berpikir bahwa dia hanya perlu menunggu sampai batu giok itu jatuh di bawah kekuatannya untuk dengan mudah memusnahkan orang-orang ini. Namun kini, dia tidak menyangka akan ada orang lain yang mendekati kematian. Orang itu benar-benar terbang melewatinya dan menuju ke batu giok yang dia sukai. Sampah Realem Marsial Royal Bintang 1 Melihat sosok hitam itu, pria parubaya itu berkata dengan kejam. Kemudian, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya lagi ketika dia berteriak, kamu mendekati kematian. Anda layak mati. Setelah berteriak, tubuh pria parubaya itu bergerak lagi. Dia memegang tongkat berduri di tangannya dan menghantamkannya ke arah sosok hitam di atasnya. Kali ini, aku akan menghancurkan sampah ini hingga berkeping-keping. Sampah alam kerajaan bela diri bintang 1 yang dilihat pria parubaya itu secara alami adalah Sifeng. Sosok Sifeng terhenti. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap slip giok yang jatuh di tangannya. Pada saat ini, Sifeng telah menyadari bahwa ada tongkat berduri datang ke arahnya dengan ganas dari bawah. Sampah menatap tongkat berduri dan pria parubaya yang memegangnya, Sifeng bergumam. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak tongkat berduri yang datang ke arahnya. Ini, beraninya kamu. Beraninya sampah Realem Marsial Royal Bintang 1 meremehkanku. Pergi ke neraka. Pria parubaya itu melihat pergerakan kaki Sifeng. Sampah ini dengan jelas melihat bahwa serangannya akan datang, tapi dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia ingin menghentikan serangannya dengan kakinya. Ini hanya meremehkannya dan mendekati kematian. Kemudian, pria parubaya itu meningkatkan kekuatan tusukannya. Bang! Suara ledakan terdengar. Segera setelah itu, ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia melihat bahwa di bawah kaki sampah alam kerajaan Beladiri Bintang 1, tidak hanya serangan habis-habisan miliknya yang hancur total, bahkan gada gigi serigala pun hancur berkeping-keping. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia, dia hanyalah sampah kerajaan Beladiri Bintang 1. Pria parubaya itu memandang dengan tidak percaya. Ini benar-benar terjadi. Dia, dia adalah ahli realem Samsung Martial Honored. Tiba-tiba, tubuh berotot pria parubaya itu bergetar. Beberapa saat yang lalu, ketika orang itu mematahkan serangannya dan menghancurkan tongkat berduri itu, sebuah kekuatan yang kuat melewati tongkat berduri itu dan masuk ke telapak tangannya. Kemudian, dari telapak tangannya, melalui lengannya, benda itu meledak ke dalam tubuhnya. Engah, setegup darah merah cerah muncrat dari mulut pria parubaya itu. Merasakan perubahan pada tubuhnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa organ, meridian, dan bahkan tulangnya dihancurkan dengan cepat setelah kekuatan memasuki tubuhnya. Bahkan hatinya pun hancur. Ini, kekuatan ini, bagaimana mungkin, dia hanya sampah Martial Royal Realm. Pria parubaya itu tidak bisa mempercayai matanya ketika dia merasakan seluruh tubuh. Lalu, matanya melebar saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Samaran, babi, makan, harimau. Saya, membenci, ah. Engah. Kemudian, setegup darah lagi muncrat dari mulutnya seperti air mancur. Ketika dia memahami hal ini, kesadarannya tiba-tiba mundur dari pikirannya seperti air pasang. Pria parubaya tak dikenal dari Samsung Martial Honorate Realm telah jatuh. Setelah dia terjatuh, darah di mulutnya masih muncrat. Tubuhnya mulai menyusut. Setelah beberapa saat, ia menjadi mayat yang layu dan dengan cepat jatuh ke tanah. Pertarungan untuk jadi slips in the void masih berlangsung. Pembunuhan berlanjut di void. Setelah mendapatkan slip giyok, si Feng tidak kembali ke tanah. Sebaliknya, dia berdiri dengan bangga di void. Berdasarkan prinsip tidak menyianyiakan apapun, dia melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah segar para pejuang yang mati. Dari waktu ke waktu, mayat-mayat yang layu berjatuhan dari kehampaan. Orang-orang di darat pun berseru saat melihat mayat-mayat yang layu tersebut. Ketika dia perlahan-lahan menyadari bahwa tidak ada lagi kematian, si Feng bergerak dan mendarat di antara kerumunan di tanah. Kemudian, para prajurit mulai kembali ke tanah satu per satu. Di puncak kerumunan, sosok emas, pangeran guang dengan jubah naga emasnya, masih berdiri dengan bangga, menunduk. Sejak awal, perhatian pangeran guang tertuju pada sosok hitam di kehampaan, yang sedang menelan darah. 568. Setelah si Feng mendarat, dia merasakan bahwa pangeran guang sedang menatapnya. Namun, si Feng tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat ini, sosok emas lainnya, si Jinsuai, juga mendarat di samping si Feng. Dia tersenyum dan bertanya pada si Feng, adik si, bagaimana kabarnya? Si Jinsuai bertanya tentang kemajuan si Feng dalam merebut slip giok. Namun, dari senyuman di wajahnya di balik helm emas, si Jinsuai menebak bahwa dia pasti mendapatkan slip giok itu. Aku mengerti, jawab si Feng dengan tenang. Kemudian, dia menempelkan slip giok ke dahinya dan mulai membaca informasinya. Arena 10, nomor 10. Si Feng sekali lagi berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Oh, setelah mendengar kata-kata si Feng, si Jinsuai juga berkata, Oh. Kemudian, dia menempelkan slip giok itu ke dahinya dan mulai membacanya. Lalu, si Jinsuai berkata perlahan, Arena 10, nomor 88. Kemudian, si Jinsuai memandang si Feng dan berkata, Aku tidak menyangka berada di arena yang sama denganmu. Adik si, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus berbelas kasihan. Jika kamu bertemu dengannya, menyerah saja, kata si Feng kepada si Jinsuai. Uh, baiklah, aku harus berjuang untuk itu. Mungkin keajaiban akan terjadi, kata si Jinsuai. Kemudian, satu demi satu sosok turun dari void. Di dalam kehampaan, kecuali pangeran guang, yang berdiri dengan bangga di dalam kehampaan, semua orang kembali ke tanah. Di antara para pejuang yang kembali ke tanah, ada yang depresi, ada yang bahagia, ada yang cuek, dan ada yang marah. Lebih dari 10 ribu orang telah melalui kompetisi di ruang hampa, jadi mereka semua memiliki emosi yang berbeda-beda. Banyak juga yang akan tidur selamanya dalam kompetisi ini, jiwanya dilahap dan darahnya dihisap hingga kering. Peserta, silakan menuju arena masing-masing. Menatap kerumunan di bawah, pangeran guang berbicara lagi. Suaranya yang lama dan bergema-bergema di udara, terdengar di telinga semua orang. Namun, begitu suara pangeran guang turun, satu demi satu sosok mulai terbang ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, semakin banyak prajurit muncul di void. Si Feng dan si Jin Suai juga terbang menuju arena 10. Dalam sekejap mata, mereka tiba di arena 10 dan mendarat di sekitarnya. Arena itu tingginya sekitar 5 meter dan berbentuk persegi, tapi sangat luas. Ada 100 arena, masing-masing sebesar lapangan olahraga. Ketika para prajurit mendarat di sekitar arena, sosok tiba-tiba turun dari kehampaan. Ada total 100 angka, dan mereka mendarat di 100 arena satu per satu. Si Feng dan si Jin Suai berada di arena no. 10. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau panjang mendarat di arena. Dia tampak seperti seorang sarjana dengan penampilan yang lemah. Ketika pria itu mendarat di arena, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengamati sekeliling. Dia berkata, Selanjutnya, saya akan menjadi wasit Anda. Pangeran tua sudah menjelaskan beberapa peraturannya, jadi saya tidak akan bertele-tele. Selanjutnya, nomor satu dan nomor dua, naik ke arena dan berkompetisi. Wasit yang berpakaian seperti seorang sarjana sangat lugas dan sederhana. Setelah dia selesai berbicara, dia naik ke udara. Tak lama setelah wasit selesai berbicara, dua sosok yang berada di sekitar arena bergerak dan terbang menuju arena, mendarat di tengah arena. Mereka adalah dua pemuda dengan budidaya seni bela diri di alam leluhur bela diri. Saat ini, kedua sosok itu saling berhadapan dan siap bertarung. Sepertinya begitu wasit memberi perintah, pertarungan akan dimulai. Bertarung. Mulai, sarjana parubaya itu terbang ke udara dan membentuk segel dengan tangannya sambil berteriak dengan suara rendah. Si Feng memperhatikan bahwa pada saat wasit membentuk segel dengan tangannya, energi tak berbentuk telah muncul dari keempat sisi panggung. Energi ini kemungkinan besar adalah apa yang si Jinsuai katakan padanya sebelumnya. Untuk mencegah energi bocor keluar panggung selama pertempuran, kerajaan kabut langit telah secara khusus membuat batasan. Setelah wasit dalam kehampaan memberi perintah, dua praktisi seni bela diri kuno muda di arena segera meledak dengan energi alam leluhur bela diri. Pertempuran sengit dimulai. Sambil menyaksikan pertarungan di arena, si Jinsuai berkata kepada si Feng, yang berada di sampingnya, adik si, kamu adalah nomor 10. Giliranmu dalam beberapa ronde. Dengan kecepatan ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menyelesaikan pertarungan mereka, kata si Feng, juga menyaksikan pertarungan di arena. Kedua pendekar muda ini bisa dikatakan sudah ditakdirkan. Kekuatan seni bela diri mereka hampir sama. Seperti yang si Feng katakan, perlu beberapa waktu bagi mereka untuk menentukan pemenangnya. Kemudian, si Feng memalingkan muka dari arena ini dan mengamati arena lain untuk melihat apakah ada pertempuran yang patut mendapat perhatiannya. Namun, setelah memindai beberapa saat, si Feng menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya tidak ada kebetulan seperti itu. Tidak ada pakar absolut yang bertemu dan bertarung dengan sengit. Di arena nomor 10, pertarungan keduanya berlangsung selama dua jam sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya. Salah satu pemuda mengungkapkan kekurangannya, yang ditangkap oleh pemuda lainnya dan melancarkan rentetan serangan yang heboh, langsung menghempaskan pemuda lainnya keluar arena. Arena nomor 10, prajurit nomor 2 menang. Lalu, suara tenang terdengar dari atas. Itu adalah suara wasit yang mirip juru tulis. Prajurit nomor 2 menundukkan kepalanya dan melihat ke arah prajurit muda yang dialedakan keluar dari arena. Angin sepoi-sepoi bertiup, rambut panjang serta pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia tampak bersemangat. Setelah mengalahkan orang itu, prajurit nomor 2 sepertinya telah memenangkan segalanya. Dia telah menikahi putri Linglong dan menjadi pangeran permaisuri kekaisaran kabut langit. Kemudian, tubuh pemuda itu melintas dan dia masuk ke dalam arena. Setelah petarung no, dua pergi, suara acu-ta-acu wasit bergema di udara, pejuang no. Tiga, petarung no. Empat, silakan masuk ke dalam ring. Suara wasit turun. Lalu, bang, bang, dua sosok mendarat di arena. Mulai, bertarung. Pertarungan antara prajurit nomor 3 dan prajurit nomor 4 sangat berbeda kekuatannya. Tidak butuh waktu lama untuk memutuskan hasilnya. Prajurit nomor 3, yang berada di alam Grandmaster Bella Diri Bintang 9, mengalahkan prajurit nomor 4, yang berada di alam Grandmaster Bella Diri Samsung. Kemudian, prajurit nomor 5 melawan prajurit nomor 6. Prajurit nomor 5 menang. Prajurit nomor 7 melawan prajurit nomor 8. Prajurit nomor 7 menang. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit. Saat itu tengah hari. Adik si, giliranmu, kata si Jin Suai kepada si Feng ketika prajurit nomor 7 meninggalkan arena. Setelah mendengar kata-kata si Jin Suai, pandangan si Feng beralih dari arena lain ke arena No. 10. Pada saat itu, suara ilmiah wasit bergema di atas arena No. 10. Martialis No. 9. Martialis No. 10. Silakan masuk arenanya. Sebelum suara wasit turun, cahaya putih menyinari arena. Cahaya putih menghilang, menampakkan sosok berjubah hitam, si Feng. 569. Ketika si Feng berdiri di arena, si Jin Suai menyadari bahwa sosok di sampingnya perlahan menghilang. Dia tidak tahu kapan si Feng pergi. Ternyata sosok yang berdiri di sampingnya adalah sisa bayangan. Si Feng berdiri dengan bangga di arena. Pada saat ini, sosok ungu perlahan melayang dan mendarat di hadapan si Feng. Itu adalah seorang pria muda berusia awal 20-an dengan wajah yang sama. Dia mengenakan jubah ungu. Ketika pemuda itu melihat si Feng di depannya, ketika dia melihat lawannya, si Feng, senyuman muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa lawan pertamanya adalah prajurit realem kerajaan bela diri bintang 1. Xiao Chen tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki raja bela diri bintang 1 yang tidak berarti ini. Dia benar-benar berhasil merebut Jade Strip. Namun, dia bertemu dengannya. Keberuntungannya telah berakhir. Bagaimanapun, si Feng adalah prajurit realem martial Grandmaster bintang 2. Dia bisa membunuh prajurit martial royal realem dengan lambayan tangannya. Tuan Ben Sao penuh belas kasihan. Saya tidak ingin menyakiti Anda. Lompatlah dari arena dan akui kekalahan. Nomor 9 memandang si Feng dengan jijik dan berkata dengan bangga. Menghadapi prajurit realem kerajaan bela diri bintang 1, dia tampaknya mengendalikan situasi. Menghadapi prajurit realem martial Grandmaster bintang 2, si Feng tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Dia menjentikkan jarinya. Segera, kekuatan takasat mata keluar dari ujung jarinya dan melesat ke arah prajurit realem martial Grandmaster bintang 2. Eh, segera, prajurit nomor 9, yang masih memiliki senyum percaya diri di wajahnya, merasa dadanya tiba-tiba dipukul oleh palu besar. Rasa sakit itu menyebabkan dia menjerit kesakitan, dan tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang mundur. Segera setelah itu, dia terbang keluar arena dan jatuh ke tanah di bawah. Ketika seniman bela diri yang berdiri di bawah melihat seniman bela diri muda nomor 9 terjatuh, kerumunan itu berpisah ke segala arah, meninggalkan ruang terbuka untuknya. Bang, sosok nomor 9 terjatuh dengan keras ke tanah. Ah, para prajurit bela diri yang terjatuh ke tanah berteriak kaget. Rasa sakit tadi telah menyebabkan dia sedikit terkejut. Pada saat ini, ketika dia bereaksi, dia telah menemukan bahwa dia terbaring di tanah di luar arena. Seniman bela diri nomor 9 dengan cepat berbalik dan berdiri. Dia melihat sampah alam kerajaan bela diri bintang 1 masih berdiri di arena. Petarung Noh, 10 menang, di atas arena Noh, 10, suara acuh-ta'acuh Wasit terdengar. Tunggu, Wasit, tunggu, mendengar pengumuman Wasit, nomor 9 segera bergerak dan terbang kembali ke arena. Dia menunjuk si Feng di depannya, mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Wasit di langit, Wasit, sampah alam kerajaan bela diri bintang 1 ini curang. Curang, setelah mendengar perkataan nomor 9, Wasit yang berdiri dengan bangga di kehampaan, sedikit mengernyit dan terlihat tidak senang. Pada saat ini, terjadi keributan. Bagaimana mungkin sampah dari alam kerajaan bela diri bintang 1 bisa menandingi Grandmaster bela diri bintang 2? Ya, baru saja, ada seorang ahli yang bersembunyi di dekatnya dan bergerak secara diam-diam. Tapi, bukankah ada batasan di arena saat kompetisi pencaksilat? Energinya tidak bisa meluap dari arena. Bisakah energi di luar diledakan ke dalam arena? Siapa tahu, momong-momong, siapa yang akan percaya bahwa prajurit kerajaan bela diri bintang 1 dapat mengalahkan Grandmaster bela diri bintang 2? Bahkan reinkarnasi Kaisar Jeoyu mungkin tidak mampu melakukannya. Di langit di atas arena nomor 10, seniman bela diri yang tidak senang itu melihat ke bawah dan mengarahkan pandangannya pada seniman bela diri nomor 9 alam leluhur bela diri bintang 2. Kemudian, dia berkata dengan dingin, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah sampah padahal kamu tidak cukup kuat. Idiot, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu kalah. Beraninya kamu kembali ke arena. Keluar. Saat dia berbicara, wasit, yang tampak seperti seorang sarjana, melambaikan lengan kanannya dan kekuatan ki yang tak terlihat muncul. Ah, segera setelah itu, teriakan lain terdengar. Nomor 9 sekali lagi merasa dadanya seperti dihantam benda keras dengan keras. Tubuhnya sekali lagi dikirim terbang keluar arena. Dengan, bang, dia mendarat tepat di tempat dia mendarat tadi. Setelah nomor 9 tersapu, suara acu wasit kembali terdengar di arena. Nomor 10 menang. Setelah mendengar suara itu, sosok si Feng bergerak dan menghilang dari arena. Hanya bayangan sisa yang tertinggal. Itu seperti kabut yang perlahan menghilang di arena. Angin sejuk bertiup dan hilang sepenuhnya. Di bawah panggung, si Jin Suai menoleh. Benar saja, si Feng turun dari suatu tempat yang tidak diketahui. Bagaimanapun, dia sudah muncul di sampingnya. Adik si, selamat atas kemenanganmu. Melihat si Feng telah kembali, si Jin Suai memberi selamat kepada si Feng. Namun, si Feng melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu memberi selamat kepada aku. Itu hanya mengalahkan sepotong sampah. Tidak ada yang perlu disyukuri. Kemudian, si Feng melihat ke arena no. 10 lagi dan berkata, berdasarkan kecepatan pertarungan mereka, sepertinya aku tidak akan bisa naik ke arena ini hari ini. Setelah mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai mengangguk setuju dan berkata, mungkin saat aku naik, mungkin sudah malam. Hem, adik si, ada apa denganmu? Saat si Jin Suai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa kepala si Feng telah menoleh ke sisi lain, meninggalkan bagian belakang kepalanya. Kemudian, si Jin Suai mengikuti pandangan si Feng dan melihat sosok oranya berdiri dengan bangga di salah satu arena. Si Jin Suai dengan cepat mengenali sosok oranya itu. Itu adalah tuan muda dari sekte Longhu, Wang Chong, yang mengenakan jubah prajurit oranya. Saat ini, Wang Chong sedang berdiri dengan bangga di atas panggung. Namun, tangan kanannya telah menabrak dada seorang ahli bela diri dan menembus tubuhnya. Jelas sekali, ahli bela diri itu telah mati di tangan Wang Chong. Wang Chong bahkan tidak melihat mayat di tangannya. Sebaliknya, dia menatap dengan dingin ke arah arena. Aura pembunuh muncul dari tubuh Wang Chong. Nomor 10 menang. Suara panik wasit terdengar di atas arena Wang Chong. Tampaknya setelah melihat niat membunuh Wang Chong yang luar biasa, dan kemudian merasakan niat membunuh Wang Chong yang melonjak, bahkan wasit pun ketakutan. Adapun si Jin Suai, dia melihat mata Wang Chong yang dipenuhi dengan niat membunuh menatap ke arahnya. Sangat jelas terlihat bahwa Wang Chong sedang melihat pemuda di sampingnya. Tampaknya Wang Chong sudah mengetahui bahwa pembunuh adik laki-lakinya Wang Bei adalah pemuda ini. Wang kecil, aku di sini. Jangan main-main. Jika ada apa-apa, tunggu sampai akhir pertarungan pasangan ini. Jika tidak, selesaikan di arena. Keributan di pihak Wang Chong telah membuat khawatir sosok emas yang berdiri dengan bangga di udara. Suara guang Wang Chong bergema sekali lagi. Arti dibalik kata-kata guang Wang Chong sudah jelas. Selama pertarungan untuk pasangannya, dia tidak akan membiarkan pertempuran apapun terjadi di kota Kekaisaran Kabut Langit kecuali di arena. Kata-kata ini ditujukan untuk Wang Chong, dan juga untuk semua ahli bela diri yang hadir. 570 Suara pangeran guang yang tua dan acuh tak acuh bergema di seluruh area. Aura pembunuh Wang Chong berangsur-angsur menghilang ketika dia mendengar suara pangeran guang. Namun, tatapannya yang mematikan masih tertuju pada Sifeng. Bahkan ada ekspresi seram di wajahnya. Jika dia tidak takut pada lelaki tua di langit, Wang Chong mungkin sudah menerkam Sifeng dan mencabik-cabiknya. Kemudian, Wang Chong memelototi Sifeng dan berkata dengan kejam, Jika kita bertemu di arena, aku pasti akan membunuhmu. Suara dingin Wang Chong, yang dipenuhi dengan niat membunuh, mulai bergema di seluruh area. Banyak ahli bela diri merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mendengar suara Wang Chong yang dingin dan mematikan. Setelah mengatakan ini, sosok Wang Chong melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya oranya. Dia merobek udara dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Kemudian, para seniman bela diri di daerah tersebut berteriak kaget, itu Wang Chong. Kepada siapa sebenarnya dia mengatakan itu? Siapa sebenarnya yang berani melakukan itu? Benar-benar memprovokasi Wang Chong. Menurutku, menyinggung Wang Chong tidak berbeda dengan kematian. Bahkan jika dia tidak bertemu Wang Chong di arena, mengingat pengaruh Sekte Longhu, dia pasti sudah menjadi sasaran. Dia bahkan tidak bisa lari. Berlari, apakah dia berani lari setelah menjadi sasaran Wang Chong dan Sekte Longhu? Di kota Kekaisaran Kabut Langit, Pangeran Guang telah mengatakan bahwa perkelahian tidak diperbolehkan selama kontes pernikahan. Tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan kata-kata Pangeran Guang. Jika dia bersembunyi di Sky Mist Imperial City dan menunggu kontes pernikahan berakhir, dia masih bisa hidup beberapa hari lagi. Jika dia lari, dia akan menghadapi murka Wang Chong dan Sekte Longhu saat dia meninggalkan kota Kekaisaran Kabut Langit. Tidak peduli apa, saudara laki-laki yang menyinggung Wang Chong hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Bagaimanapun, dia pasti akan mati. Itu salahmu karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Diskusi terjadi di mana-mana. Dalam hati setiap orang, orang yang menjadi sasaran Wang Chong sudah mati. Tatapan si Jinsuai juga tertuju pada wajah muda dari orang yang dibicarakan orang banyak sebagai orang mati. Namun, si Jinsuai melihat wajah pemuda itu masih tenang dan acuh-ta'acuh. Diincar oleh petapa bela diri Wang Chong, yang menduduki peringkat ke-9 di antara 10 petapa bela diri teratas, dan tampak seolah-olah dia pasti akan membunuh si Feng, si Feng. Masih bisa mempertahankan ekspresi ini. Seolah-olah kata-kata Wang Chong tentang membunuh si Feng tidak ditujukan padanya. Adiksi, si Jinsuai dengan lembut memanggil si Feng. Dia merasa perlu mengingatkan si Feng tentang situasinya saat ini. Apa yang salah? Ketika dia mendengar suara si Jinsuai, wajah si Feng bingung. Wang Chong, dia. Sebelum si Jinsuai dapat menyelesaikan kalimatnya, si Feng berbicara terlebih dahulu, seorang suci bela diri, peringkat ke-9 di antara 10 penggarap hebat, bukan begitu. Kamu memberitahuku kemarin. Lalu kenapa kamu masih, kata si Jinsuai. Huh, si Feng mendengus dan berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika kamu adalah seorang marsial sage? Saya sudah memiliki Zixiao, yang merupakan seorang marsial sage. Saya tidak takut pada Wang Chong. Mereka yang menginginkan nyawa Ben Sao bisa datang padaku. Tuan muda ini pasti akan memastikan mereka tidak kembali. Ketika si Jinsuai mendengar kata-kata si Feng, dia terdiam. Ini, oh ya, aku hampir lupa tentang karakternya. Namun, pada saat itu, ledakan tawa terdengar di belakang mereka. Haha bagus, bagus. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu hal yang bagus. Ini memang karakter leluhur bela diri Yu Ming. Setelah mendengar tawa yang hangat, si Jinsuai berbalik dan melihat sosok putih dengan jubah putih berkibar tertiup angin. Itu adalah Sue Wu Hen. Saudara Sue, kamu di sini. Ketika si Jinsuai melihat Sue Wu Hen, dia menganggup padanya dan menyapanya. Ya, benar. Sue Wu Hen tersenyum dan menganggup pada si Jinsuai. Pada saat itu, si Feng juga berbalik dan memandang Sue Wu Hen. Sue Wu Hen mempertahankan senyumnya dan menatap si Feng. Dia kemudian menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun kamu tidak terlihat seperti leluhur bela diri Yu Ming, pesonamu sangat mirip dengan potret leluhur bela diri Yu Ming. Leluhur bela diri Yu Ming memandang rendah dunia dan tak terkalahkan di benua Tian Heng. Namun, dia meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Sungguh disayangkan. Namun, saya tidak menyangka Grandmaster masih memiliki keturunan di dunia ini. Jika guru dan paman bela diri mengetahui hal ini, mereka pasti akan merasa bersyukur. Omong-omong, Sue Wu Hen menghela nafas dan merasa bersyukur. Setelah itu, tatapan Sue Wu Hen terfokus pada wajah si Feng. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia sudah melihat melalui si Feng. Dia terkekeh dan bertanya pada si Feng, Saudara si, haruskah aku memanggilmu Yu Feng? Atau haruskah aku memanggilmu paman bela diri kecil? Setelah mendengar kata-kata Sue Wu Hen, si Jin Suai menjadi bingung. Dia memahami arti dibalik kata-kata Sue Wu Hen. Pemuda ini adalah putra Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Ketika dia memikirkan hal ini, si Jin Suai terkejut dengan pikirannya sendiri. Kaisar Jiu Yu yang pernah menjadi orang paling berkuasa di dunia ini. Dengan sebuah pemikiran, dia bisa mengendalikan hidup dan mati jutaan orang dan memimpin jutaan tentara hantu. Pemuda ini adalah putra dari orang seperti itu. Latar belakang ini terlalu mengejutkan. Tapi, tapi kemudian, si Jin Suai teringat bahwa beberapa hari yang lalu, pemuda ini mengakui bahwa dia berasal dari garis keturunan Jiu Yu. Namun, dia juga mengakui bahwa dia adalah murid Kaisar Agung Xiao Yao, Mo Xiao Yao. Hanya dalam beberapa hari, bagaimana dia bisa menjadi putra Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Mungkinkah Sue Wu Hen melakukan kesalahan? Tapi sepertinya hal itu tidak mungkin terjadi. Sue Wu Hen berasal dari garis keturunan Jiu Yu dan merupakan murid dari alkemis nomor satu dunia, Qin Rufan. Dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Si Feng memandang Sue Wu Hen yang tiba-tiba muncul. Setelah mendengar kata-kata Sue Wu Hen, dia terdiam. Sue Wu Hen ini sebenarnya memperlakukannya seperti putranya sendiri. Ini, ini agak terlalu lucu, bukan? Melihat si Feng tidak mengatakan apa-apa, Sue Wu Hen mengira si Feng mengkhawatirkan sesuatu. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sini dan identitasnya memang terlalu istimewa. Setelah memikirkan hal ini, Sue Wu Hen menghibur si Feng. Jangan khawatir, Paman Tuan Muda. Saya sudah menggunakan jimat yang diberikan oleh seorang senior. Saat ini, kami diisolasi di ruang kecil. Apa yang kami katakan sekarang hanya dapat didengar oleh kami bertiga. Bahkan Pangeran Guang, Lan Guang, tidak akan bisa mendengarkan kita dengan tingkat kultifasinya. Setelah mengatakan ini, pandangan Sue Wu Hen beralih ke si Jin Sui yang berada di samping si Feng. Ia berkata lagi, Jika Paman Tuan Muda mengkhawatirkan orang ini dan takut kata-kataku hari ini dan identitasmu akan bocor, maka aku akan bertindak sekarang dan merahasiakannya untukmu. Rahasia yang dibicarakan Sue Wu Hen pasti membungkamnya. Hanya mulut orang mati yang paling rapat. Saya telah melihat banyak orang mengatakan bahwa sudah terlambat untuk memperbarui sekarang, baik itu di grup atau di resensi buku. Sekalipun aku mau, aku tidak mau. Cuacanya terlalu panas. Suhu di selatan sudah mencapai 37 derajat, 38 derajat. Begitu saya duduk, terasa pengap dan saya berkeringat. Saya seharusnya tidak bisa menulis. Saya tidak bisa menulis sama sekali. Keringat, teman-teman, mohon perhatiannya untuk beberapa hari ke depan. Ketika saya mendapatkan royalti bulan ini, Paman Tuan Muda akan pergi ke kota dan membeli AC. Paman Tuan Muda. Paman Tuan Muda.